Anda terlalu percaya diri ya? Percayakan sebagainya dari iman Bisa jadi anda seakan minoritas disini Ya kita hadapi lah Jadi sebenernya kita kaitan Yesus Saya ga mundur Bagaimanapun juga kan saya sudah dididik beberapa belas hari kan disini Justru saya datang yang menyelamatkan Dr. Richard Gue lebih suka orang yang diem Tapi itu secara karakter baik Menunjukin sikap, daripada orang yang marah-marah Daripada orang yang tutup gereja Bakar, kafir Bagi gue itu ga laku Pak Ustadz dan Pak Pendeta Pernah ga merasa paling benar? Kalau lo mau tau orang itu siapa? Cara dia memperlakukan orang kecil Cari melakukan orang di bawah Itu menunjukkan kualitas dia Banyak orang bertuhan, tapi mohon maaf ya Sama melakukan manusia di bawahnya dia Bagi gue sampah Saudara dalam kebangsaan tapi berbeda dalam iman nih Saudara muda dalam keimanan Karena agamanya lebih terakhir Betul, kalau Ustadz mau balik sih kita siap sih Bisa Dan hari ini langsung kita datangkan Pendeta Gideon Sima Junta Panggilannya apa kalau pendeta Gak mirip pendeta ya Panggilannya bebas asal jangan sayang Ustadz Yang laku panggilannya juga bebas asal jangan dipanggil Allah Waduh Belum siap mati Mana nih sahabat saya nih Kiai Magang ini Wih Belum trawe lu udah pake sarung Assalamualaikum Pak Ustadz Ini edisi harus lipat kaki nih Debatin ini Ini lebih mirip Lebih mirip itu Tapi sebelum kita mulai acara ini Saya ingin menawarkan Anda ingin bertukar tempat duduk dengan saya sebelum berantem gitu Ini kan KKAD Ini KKAD Tapi kali ini Ustadz Felix Kita kroyok Kali ini kita mayoritas nih Dia minoritas Pede sekali anda sayang Jangan salah Pede sekali nih kita di tim dia ya Pede sekali nih kita minoritas Itu udah saling Itu hanya cover aja Salah dateng dong Anda terlalu percaya diri ya Percayakan sebagian dari iman Bisa jadi anda asalkan minoritas sih Ya kita hadapi lah Sebagai murid Yesus saya gak mundur Bagaimanapun juga kan saya sudah dididik beberapa belas hari kan disini Justru saya dateng yang menyelamatkan Dr. Richard Ingin mengetarikan Sebenernya gak tau siapa yang impostor Saya nonton Kasian saya Hampir hilang nih Hampir hilang Jadi saya dateng membuat misi untuk membawa domba yang hilang Waduh Kalau ini mah udah gak begini tolong Kalau ini udah sesat ya Bukan hilang lagi ya Mereka males nyelamatkan lu Dia domba hilang calon kan Kalau aku rumahnya banyak Oh gitu ya Mau pulang kemana Mana ada domba rumahnya banyak Mereka males mau nyelamatkan lu Gak bisa disebeli Lagi gak enak ya Oke lanjut Oke ini kita hari ini mau ngomongin toleransi beragama nih Dan hari ini kita sebenernya ada banyak agama ya Banyak Tapi yang berkelahi itu-itu aja Islam instead katolik Iya Gitu-gitu aja Karena di Indonesia Iya di Indonesia Kalau misalnya di India enggak lah Iya Karena gak ada Di Indonesia setiap tahun kayak gitu Kayak gitu aja gitu kan Dan yang lain adem-adem Ya bukan aku ngomong berantem lah ya Tensinya agak sedikit lebih tinggi Betul Padahal ya setelah aku lihat ya Ini kan Satu apa ya Boleh gak sih aku ngomong satu rumpun Atau satu ini ya Iya Agama Samawi Iya Samawi Ada banyak kemiripan Kalau kita ngomong dengan agama Buddha ya Agak jauh Jauh ya Karena Buddha bukan agama pak dokter Iya bener juga Itu the way of life Iya Anjay Gak bisa buka satu video kan Satu episode nih kayak Kita undang Bante berarti Kita undang nih Kalau kita ngomong Hindu juga jauh ya Tapi kalau kita ngomong ini Kayak Apa ya Satu-satu Kejadian Tapi beda POV Iya Nabinya banyak yang sama Iya Tempatnya sama Ada sama-sama ada Nabi Abraham Ya Nabi bukan sih Abraham tuh Nabi Abraham Ada juga Musa Ceritanya sama Ada juga Yesus Gitu kan Dengan semua cerita itu mirip-mirip Cuma ada sedikit tambahan Tapi berantem terus Iya Kayak di SD serupa tapi kita sama Aku pengen tanya bintang tamu kita dulu nih Waduh Apa sih yang menurut Pendeta-Pak Pendeta itu yang Orang tuh ributin Sebelumnya Ada satu yang main bowling sebenernya Tanya dulu umurnya berapa Bapak Pendeta umurnya 22 Bapak Pendeta umurnya 22 28 28 28 Semenjak saya pakai produk Athena Wah 28 Lu berapa coba 32 32 32 Aku 28 Oke Tumpuran kita enggak Gua 40 40 Serius 40 Karena gua rajin berdoa Rajin menabung Jadi kan awet muda Itu pramuka Pak Itu pramuka Pak Awet muda juga Pak Pendeta ya 40 Anda kembali 2 Istrinya cuma satu kan Satu enggak boleh dibalik Kan kalau bos kita ini boleh nih Gak boleh nih Awet 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 Kalau dia kan bebas Kalau kita kan enggak boleh Ya kan Dari tadi tipis-tipis Ya Masuk Saya sama ada ngerti Apakah bau ini ada paduduk Saya masih menang Jadi kita lihat nanti gimana Hati-hati loh Anda harus tahu loh Dia salah satu yang paling radikal Nomor 2 saya Tolong dibilang set sama pengikutnya Jangan bully saya Repot nih Dia enggak pakai bully Dia pakai bom Wow 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 Terus berat saudara-saudara 4 tahun Tapi kita sudah ketahuan di depan Iya Karena kita mau masuk ke mode dalam dikit Mode dalam dikit Gimana Alex? Apa sih menurut lu bandnya itu Kenapa sih kita itu selalu Berantem setiap tahun gitu Kalau gue sih Ngeliatnya sih dari dulu ya Emang Kristen Islam itu Sampai ada joke kan Kalau Chris Is digabung Krisis Maka jangan digabung Maka jangan digabung Kita enggak boleh bareng dong Kita krisis nih Justru kita buktikan jangan dong Oke Apalagi di bulan sejuruh Ramadan nih Harus damai nih Tapi nanti kita ribut cari takjil ya Pokoknya buasa nggak buasa Cari takjil Takjil kita di depan ya malah Depan Pokoknya jam 4 udah habis Kita begini Mereka lagi lemas Kita udah bantai luar Mereka nggak bisa buka pokoknya Mereka tahu kelemahan kita Jam 3 Kamu katanya mereka kalau mau beli sekarang kasih KTP Oh Agamannya apa ini Pokoknya lain Soalnya banyak nonis yang pakai itu Berarti aku tahu nih Berarti penjual-penjual nanti besok kalau ada yang beli Ashadu Tapi kan bisa tuh Ustadz ngomong doang hati beda Bisa Aduh banyak lagi tuh Dari penggurusan ya Jangan Jangan bukan muslim Islam juga banyak ya Banyak Tergantung bayaran Tergantung bayaran Berarti dia episode ini lebih banyak canda tawariangnya ya Biar memang mengemas toleransi itu seperti ini ya Lanjutin tadi dulu krisis tadi Iya kayak gimana sih jadi Kalau dilihat apa yang bikin ribut sih Sebenernya gue sih nggak Nggak ngerti Paham ya Karena gue sih Gue hidup di lingkungan Orang muslim Gue kecil Teman-teman gue pada tarawee gue juga ikut Puasa kaga sih Terus main selepet-selepetan Bahkan gue pernah Yang petasan juga Iya petasan Masih gue di belakang temen gue Gue dahin gue Eh nyebut 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 Gitu loh Yang tadi di belakang Assaydua Allah Ikut takbiran juga nggak po Berita Sama gue juga Sampai gue hafal Allah wakbar 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 Ya hafal gue Ini mau menaf ya Enggak apa maksudnya Ya kan hafal gitu Dan Gue juga punya Pas selebaran juga makan ketupat juga ya Makan ketupat Gitu kan Zaman dulu ikut nanggok nggak Nanggok Nanggok apa ya Culture gue tuh lu Main-main ke rumah tetangga Minta 2000 Dapet itu Abis itu berkistar-kistaran Omega Jadi Nah Allah Kayaknya agak beda dengan lo deh Beda kawasan Ini lebih tinggi kayaknya Kawasan Perhadapannya lebih baik Ini kayaknya perhadapan 2000an yang lalu Lanjut Jadi kalo gue liat sih Dijaman gue Islam Kristen sih happy banget Dijaman gue Bahkan Gue sampe mohon maaf ya Ngeledek-ledekin Misalnya lewat Gereja Eh itu rumah guru matik-matika Temen gue yang muslim Gue omong gitu kan Karena salib ya kan Jadi Terus kayak Misalnya orang Islam Ya kan Gue gak banding ngomong Ya kan Maksudnya kayak Bagi gue itu Fun banget Dan kita gak ada Tersinggungan Gak ada Agama tuh dulu gak ada masalah ya Santai banget Sekarang jadi masalah Terus kenapa Pak Ustadz Kalo dari Pak Ustadz kenapa masalahnya Kalo aku sih sederhana ya Pertanyaanku sederhana nih Kalo orang-orang yang ribut nih ya Kalo gak beragama Tetep ribut gak mereka Iya Tetep ribut juga Iya Artinya bukan gara-gara agama Agama jadi label Karena otaknya bodoh Nah Kalo otaknya bodoh Langsung tembakan gue bes Iya Dia mau beragama gak beragama Tetep aja ribut Kalo misalnya secara Apps itu Islam dan Kristen memang canggih Kalo di install ke orang yang gue Belum ngeheng kan Setuju gue Semua agama kayak Ketinggian deh Iya Jadi tetep aja Mau dia beragama Dia gak beragama Tetep ribut juga dia Itu masalah Berarti masalahnya Orangnya Bukan agamanya Karena ternyata Ada dimana Ketika agama itu Di install Pada orang-orang yang bener Ternyata mereka gak ribut Iya Aku juga sih Sebenernya aku dengan temen-temen Ngerasa enak-enak aja sih Cuman di TV Iya bener Pak Dokter Sama beda sosial Pertanyaan Pak Dokter tadi Jadi gue ada renungan Dari segi filosofinya Hah gimana Pak Ki aja Jadi tuh Urutannya tuh Kita harus bener dulu Keyakinan Kenyataan Dan kebenaran Ini beda-beda nih tempatnya Oke gimana tuh Contoh misalnya Hal yang gue yakinin Kalo yang gue yakinin Agama apa Itu adalah kebenaran Gue harus yakin dong Dan harus yakinin paling bener Kayaknya nih obrolan belakang tadi Betul Cuman ketika itu Berbeda sama kenyataan Iya Dan kita gak bisa Kenyataannya itu nanti Setelah kita mati Kita bukan bagian kita Iya Gitu loh Pak Dokter Iya Misalnya gue yakin nih Gue mengandut agama Gue yakin ini yang paling bener Harus yakin paling bener dong Kalo gak lo gak akan menjalankan Semua perintahnya Betul itu kan bagian kita kan Bagian kita Cuman di kenyataan nanti Itu gimana Udah bukan persen kita Oke Nah seringkali manusia salah itu Ketika dia memainkan peran Tuhan Sampai terakhir pun dia yang mau tentu kan Dia men Gue yang paling bener Gue yang paling bener Kalo sampe keyakinan itu oke Kalo menurut gue ya Pak Dokter ya Iya Pendeta, Pak Usai Kalo menurut gue Gue yakin banget Sampai keyakinan itu bener Cuman ketika itu sampe digabungin dengan kenyataan Gue yang paling yakin Lu semua salah Nah itu udah ngaco tuh Karena konsepnya kan Tuhan adalah maha benar Betul Apakah manusia maha benar? Tidak Tapi Ini pertanyaan berikutnya yang bakal beratnya Gimana? Jadi Pak Ustadz dan Pak Pendeta Pernah gak merasa paling benar? Agamanya Mau Ustadz yang pernah menjawabnya? Iya Jepang dari situ masuk Sebagai minoritas Serahkan mayoritas dulu Iya Jadi kita ikutin aja ya Ya kan Jangan di alaman dulu Jadi gini Menurut gue ya Merasa bahwa agama kita itu adalah agama yang benar Dan yang lain salah Itu adalah sesuatu yang harus Artinya itu adalah sebuah keyakinan pribadi tadi Yes, diyakini Tapi jangan sampe ini mempengaruhi sebuah tindakan kita kepada orang-orang yang gak sama kayak kita Atau mencederai ya Mencederai Artinya gini Karena kalo ini agama itu sama kayak bini ya Nah kita kan harus bener-bener merasa bini kita yang terbaik Di antara bini-bini orang lain Maka kalo lu gak merasa bini lu yang terbaik Nanti bini orang lu mau Bener juga Iya kan Nah makanya bini kita itu harus jadi yang terbaik Lah kalo lu gak ngapain dia, ternikahin dia Betul Nah berarti bini kita terbaik Tapi belum tentu bagi orang lain bini kita juga baik Setuju Nah artinya bini kita itu urusan kita Oke Tapi bini orang lain jangan diurusin juga Jadi artinya ketika kita punya keyakinan Orang sering bilang begini Fanatisme untuk ke dalam itu bagus Yes Tapi fanatisme ini jangan dipake keluar Ukuranmu jangan dipake untuk keluar Ukuranmu pake untuk dirimu sendiri Wah saya kira Ustadz Felix radikal ternyata gak ya? Asik Itu baru bagian pertama Radikal itu kan ada yang ngertiin Rajin, terdidik, berakal Kalem 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 Kalo Pak Pendeta gimana Pak Pendeta? Ya kalo lu gak yakin sama agama lu Ngapain lu jalanin Bener Gitu kan Karena pada prinsip kan itu bicara Kekekalan Surga atau neraka Ya kan Jadi kalo Kayaknya kita undang lagi deh Bocah tersinggung Ini bocah tersinggung Waduh yaudah deh Gak mau surga Gak apa-apa Lanjut Pekan gini Jadi kalo lu gak yakin gimana lu bisa menyembah dia Kalo lu gak percaya gimana lu bisa berharap sama dia Karena pada prinsipnya manusia semua pasti percaya ada sesuatu di luar dia Yang greater than him Lebih besar, lebih hebat, lebih kuat Nah yang menjadi isu ketika Tuhan itu Kayak tadi Pak Kiai ngomong Gus, Gus, Gus Lex Oke Bagus ngomong Jadi bahwa ketika lu Karena gua rasa di semua kepercayaan Ada Orang ekstrim kirinya, ekstrim kanannya Yang pasti akan menganggap semua orang kafir lah Gak bener lah Gak beres lah Dan itu menurut gua oknum ya Ya kan Karena gua juga tau kok bahwa Islam agama yang Lilata Alamin ya Rahmatan Lil Alamin Oh iya Coba diulangi Wah aduh Wah udah tau tadi ya misalnya bisa dikitin ya Percaya Bersi sabar aku lagi Bersi sabar aku lagi Bersi sabar Transmar aja Transmar aja Jadi satu sama Bukan transfer, kalo di basket trading 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 lain Bersi sabar 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 Jadi kalo menurut gua Ketika lu percaya sama Tuhan Memang lu harus all out Harus Gak bisa gak Gitu Apalagi sama bini kan Kenapa lu naikin karena lu cinta Bener Ya kan kenapa lu naikin karena dia yang terbaik buat lu Nah tetapi Kalo lu udah sama bini lu jangan ngomongin bini orang Bener Jangan ngomongin bini orang Bener Jadi bagi gua Itulah yang bikin Kenapa bangsa kita Disat bangsa lain udah kebulan Udah bikin AI dan sebagainya Kita masih ribut disitu Aja berantem disitu Cari penghantin harus bisa ngajikin Kayak gitu Kayak gitu aja Iya Kayak gitu kayak Apaan sih ini Masih ributin soal Kayak Mohon maaf ya bagi gue Ijin gereja Iya kan Maaf nih Stantai Gak maju-maju gitanya Iya kan Atau juga masih Ngurusin Carna cingkrang Jenggotan Atau apa Karena menurut gua Itu semua gak menarik Yang menarik adalah karakter orang itu Aku pengen tanya dengan Pak Pendeta nih Pak Pendeta Kalo di agama Kristen Atau ya Kristen Atau Kristen Katolik lah kita ngomongnya Yang mana yang lebih penting Kita itu Percaya Berserah kepada Tuhan Atau menyembah 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 Tuhan Menyembah Yesus Atau Kita menjadi pribadi yang lebih baik Setelah mengenal Yesus Kalo gua percaya gini nih Kalo lu Kenal Tuhan Gitu loh Maksudnya Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tau Iya kan Semua orang boleh keliatan Kalo bagi gue Shalom Shalom Bisa ngeliat Hati yang bertobat cuma Tuhan sama jemaat yang gua layanin Pengen tau orang itu baik Tanya pembantunya Tanya supirnya Buat apa Pake Salip gede-gede Salip gereja di bawah Tapi lu agak susah kalo tanya pembantu gue Jangan ketemu soalnya Tanya 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 Kalau lu mau tau orang itu siapa Cara dia memperlakukan orang kecil Cari melakukan orang di bawah Itu menunjukkan kualitasnya Banyak orang bertuhan Tapi Mohon maaf ya Sama melakukan manusia di bawahnya dia Bagi gue sampah Gak manusia Gak manusia Gak manusia Kalo lu lupa pendeta itu Kelakuan ya lebih ya Iya jadi gini Kalo lu kejumpa Tuhan Jumpa sebuah pribadi yang kudus Yang mulia Yang maha Sumber kehidupan Maka itu akan impact to life Dan dengan otomatis Akan meng-impact cara lu ngomong Cara lu berfikir Cara lu liat orang Makanya gue selalu bilang Bukan religious Tapi spiritual Kalo religious itu Mohon maaf Banyak orang sekarang udah religious Terlalu religious bahkan Saking religiousnya Kapling surga Cuman punya ide doang Sampai orang lain kayak Ah malas lah Montrak ya juga Montrak malas Sampai ketemu sama orang yang Jaman dulu Jaman Yesus Yesus aja sama orang Farisi Sama Ali Taurat Dibilang ini Selesat nih Karena dia sangat Rules banget Apa-apa Ini gak boleh ini gak Makanya Nah makanya Ketika Yesus datang Orang tuh Ini sambil lapakin lu Sampai Aku dari tadi menyima Ketika Yesus datang Makanya orang-orang yang terpinggirkan Outcast tuh kaget Karena selama ini Gambaran pemuka agama Itu terlalu Holy Dia beda aja Ada gap ya Jauh Sehingga kayak orang Gus Lex Lex ini Pasti gak akan dilirik Karena pasti ketemu dia Neraka kamu Beres kamu Tapi Yesus liat dia Pasti ditanya Kamu kenapa sih Apa yang bisa dibantu Makanya Yesus nongkrong sama Mohon maaf Pemungut cukai Nongkrong sama Pelacur Bukan dia Menyetujui perbuatannya Bukan Tetapi Dia mengasih orangnya Karena untuk Menyentuh Merubah orang Kita gak bisa bilang Lu akan neraka Gak laku Apalagi anak muda jam sekarang Lu bilang ah lu neraka semua lu Lu gak bener lu Sholat lu Misalnya mohon maaf lu sholat lu Kalau gak setelah lu Gak laku Kita duduk dulu sama mereka Ini pendapat gue ya Duduk dulu Nongkrong sama mereka Harus ngerti mereka dulu Lu baru tau Betul dong Lu rasa dulu Karena yang penting rasa sekarang Makanya kenapa orang suka Sama dunia Karena dunia Memuaskan rasa mereka Makanya sekarang Mohon maaf Konsep ketuhanan tuh Jadi gak laku istat ya Dianggap sama orang Ah ketinggalan jaman lah Tapi pendeta sebenernya Kalau kita ngomong tadi kan Pertanyaannya kan Apakah kelakuan Atau Menyembahkan Berarti kan Pak Pendeta kan bilang Tadi kan kelakuan kan Oh gak Kalau gue Percaya Bahwa orang yang Ketemu Tuhan Pasti kelakuannya baik Sudah pasti akan Bawa hubungan Itu kayak sebuah Air dari atas ke bawah Belum tentu Belum tentu Ada orang-orang yang Punya kelakuan baik Belum tentu Belum tentu Belum tentu Ini kalau aku ya Ini kalau aku ya Ini kalau aku ya Aku ngerasa ke Kalau kita Hasil akhir dari semua ibadah Baik agama islam Ataupun agama katolik Ataupun agama buddha Dan lain sebagainya Adalah buat hidup kita itu Jadi lebih baik Hidup kita itu Jadi lebih mengasih sama Hidup kita itu Jadi lebih berarti Hidup kita itu Pokoknya jadi lebih baik Ke diri kita sendiri Ataupun ke orang lain Tapi kan permasalahan Rajin baca Al-Quran Rajin baca Alkitab Rajin ke gereja Ini kan sesuatu yang berbeda Ya Belum tentu loh Rajin ke gereja Itu mencerminkan Kelakuan yang bagus Bisa jadi Rajin ke istana Bogor Gak jadiin dulu presiden Bisa jadi Banyak di luar sana Yang agamanya Kristen Kayak gitu ya Mencinta Perlakuannya baik Atau Lebih Islam daripada Islam Gata-katanya kayak gitu Tapi Gak pernah Sholat Gak pernah baca Al-Quran Oke lah sholat dia sholat Gak pernah baca Al-Quran Hapal jus satu pun kagak Betul Iya kan Bisa jadi kan seperti itu kan Sangat bisa Sangat bisa Oke Berarti end of goal nya seperti itu ya Iya Walaupun gue percaya bahwa We are what we eat kan Kita apa yang kita makan Tadi baru dibahas Iya Sama Emang ngerti disana Oh bener denger ya Tapi Tapi diantara kita Dantara mereka berdua ya Itu salah satu pasti ada yang salah loh Apa tuh? Dan salah satu Salah satu Salah satu Ini baru mau gue bahas Baru mau gue bahas Mau lanjutin dulu gak? Gimana ya Lanjutin ya Pada dasar tuh sebenernya nih ya Kita tuh gak ada yang sama Karena yang sama tuh cuma satu Jadi sebenernya nih Orang bilang sesama manusia gak ada Adanya tuh spesies Dr. Richard Spesies Spesies Yang Lex Spesies Pak Pendeta Gideon Spesies Pak Ustadz Felix Siau Jadi Kenapa kayak gitu Karena Pakai tolak ukuran yang paling gampang Sidik jari manusia lah Pak Uliar gak ada yang sama Tuh Berarti ini semua sama-sama Binatang yang berfikir Dan punya kelakuan yang beda Kembaranya gak sama Kembaranya gak sama Bahkan sampai kembar identik pun Perasaannya beda Semuanya beda Jadi sebenernya yang sama tuh cuma satu Apa? Semua tidak sama Bahwa kita berbeda Iya Kita harus sepakat bahwa memang Kita diciptakan Kalau semua sama Membosankan dokter Coba semua kayak dia nyebelin gak? Nah Tadi Jawabannya tadi nih ya Salah satu Gue kira ya Dia mikir cuman-cuman Semua kayak dia ya Cuman gue sama Dia lagi Batra air turun Pak Dokter Misalnya kayak pertanyaan tadi Salah satu nih ceritanya sama Cuman ada yang berbeda segala macem Oke Kesimpulannya cuman satu Gak mungkin dua-duanya benar Iya Tapi dua-duanya bisa salah Iya Tapi salah satu bisa benar Nah Cuman itu aja Nah jadi Dua-duanya bisa benar Dua-duanya gak mungkin benar Dua-duanya gak mungkin benar Salah satu ada yang benar Salah satu ada yang salah Dan dua-duanya bisa salah Dua-duanya bisa jadi salah Dua-duanya bisa jadi salah Bisa jadi salah Kira-kira menunggu siapa yang paling benar Dih antara mereka berdua Iya Karena kenyataannya bukan bagian gue Iya Karena kayak menarik nih Kayak Gus Lex Lex Di mata manusia Pasti gue kelihatannya Atau dokter-dokter lebih baik daripada dia Tapi di mata Tuhan belum tentu Tuh kacamata yang kemarin beda tuh Ya di mata Tuhan bisa jadi Young Lex lebih parah soalnya Gitu Enggak karena maksud gue ini Kita kan terbiasa ditipu kan Iya Sama Aference Penampilan Jadi kita kayak liat orang kayak begini Kalo orang punya mental religious yang menghakimi Wah udah kayak Copet-copet misalnya Ya kan Minimal Boti-boti di botinya Minimal Wabat-wabat Rampok nih Rampok misalnya Ya kan Tapi kita belajar kan Bahwa orang yang selama ini kelihatannya rapi Kelihatannya agamawi Justru ternyata kayak Wow kok bisa begitu ya Kelakuan di belakangnya lebih parah lagi Makanya Gue selalu tertarik sama orang Gue selalu bilang gitu Bahwa cara lo memperlakukan orang itu Menunjukkan Bagaimana lo beribadah Itu aja sih cara lo Memperlakukan mba Semua Itu Tuhan lo Oke Kelihatan Jadi kalo lo mau Mau apa Kayak lo udah ngelakuin apa Tapi lo sama orang maki-maki kasar Gak menghargai sih ya Seperti itu sih Nih gue bantuin ya Ini gue bantuin nih Ini kan gue team up nih Jadi gini maksudnya ya Pohon itu kalo akarnya bagus Belum tentu batangnya bagus Kalo akar dan batangnya bagus Belum tentu itu bebuah Tapi kalo dia bebuah Pasti batangnya bagus Pasti akarnya bagus Masuk akal sekali Itu maksudnya tuh Oke Artinya kita harus team up Iya Boleh Tapi kalo lembar mungkin bener Enak Karena gini-gini Kita jalur langit Iya susah Gak ada harapan bos Bentar 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 Ini tenggorokan gue gak enak nih Kalo tenggorokan gak enak Ini kan bulan lagi puasa Siap Kalo bulan puasa ini doang Oh kita juga commitment sama-sama Kan kita akan tolehkan sim Siap Jadi kalo kan gak boleh makan obat kan Gak boleh Maka kalo dari dulu aku diajarin Dari kecil ya Kita tuh pake ya Bahan-bahan itu Yang bisa melegakan Salah satunya pake ini nih Fixed pepper rub Wow Ini wanginya Wah Wangi surga ya Ada gak sih orang kecil Anak-anak kecil ya Yang gak pernah pake ini waktu sakit ya Kalo zaman sekarang gak tau deh Zaman kita dulu harus pake ya Kaya apa-apa itu deh Iya Dan itu enak banget Nyaman banget Dan lega banget Pokoknya adem panasnya itu enak banget lah Bisa dioles ke kepala Bisa dioles ke leher Jadi sakit kepala Batuk Pilek Cocok banget Pake fix pepper rub Wih Jawab Masuk Pak Dokter Masuk Pak Eko Masuk masuk Kalo dokter yang jelasin susah gak percaya Susah Karena asal di mana ya Gerti dia Ya tapi Kalo menurut Kan Salah satu kan pas ada yang salah Betul Salah satu bisa jadi dua-duanya salah Betul Bisa jadi dua-duanya salah Bisa jadi dua-duanya salah Atau kalo dua-duanya bener gak mungkin ya Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Ada gak sih misalnya diarempat ada logi Pake logika gak mungkin Logikanya gak mungkin Kita bilang ini fix Ini misalnya gelas Kalo Pak Dokter bilangnya Ini gak Ini tuh sendok Salah satu itu aja Salah satu itu aja di uji Salah satu itu salah Atau salah satu itu bener Itu logika kebenaran Atau dua-duanya salah Bahasi salah satu dari mereka pasti ada yang masuk neraka dong Loh Nah itu kalo gua Bagai logika Itu kenyataan Iya Dari apa yang gue yakini Betul Bukan bagian gue Gue gak peduli Itu bagian Tuhan nanti Dan kita juga harus berhati-hati dalam memilih mereka Jadi gini Karena salah-salah kita ikut Kalian Nanti dulu Pak Ustadz Ini manusia sombong sekali Ganti dokter sombong Kenapa 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 kita yang memilih agama egois banget Kalo tuh nyata agama itu milih kita gimana Dan kata Lex tadi betul Lex tadi bilang itu berlaku untuk semua Jadi bagi Lex itu juga sama Bisa jadi agama Islam yang bener Bisa jadi agama Kristen yang bener Atau bisa jadi agama Yahudi yang bener Atau bisa jadi semuanya salah Makanya Lex sampai sekarang Dia menganggap bahwasannya tadi dalam kondisi berpikir seperti itu Maka ketika dokter nanya dia atas gak Enggak dia bilang Tapi agama aja Agama apa Dia gak bisa ngomong Karena Karena kan kemarin agama udah aku kasih tau kan Kalo di episode pertama aku bilang Agama aku itu Kayak hubungan suami istri aku sama Hubungan intim sama suami istri Gak mungkin aku Hubungan suami istri Hubungan intim Hubungan intim Aku posting di Instastory Namanya itu jadi on defense Itu kan Makanya hubungan intim Udah jauh ya Hubungan intimku Private Kayak hubungan aku sama Tuhan itu private Tapi menurutku bisa jadi juga Tapi bisa jadi menurutku juga mereka dua-duanya bener sih Kalo menurut teori Gak mungkin Kalo dalam teori beneran gak mungkin Sangat mungkin Kalo misalnya Kita melihatnya dari segi agama dari segi sudut pandang way of life tadi gue bilang The way of life Iya karena kan tadi kan kita ngomong ya bahwa Intisari dari beragama Adalah membuat kita punya kelakuan baik Betul Tapi pak dokter ini pak dokter Pernyataan pak dokter Ini penyataan intoleransi Waduh Luar biasa Padahal judul toleransi Aku sepakat Karena Karena aku udah memainkan Pak dokter udah memainkan peran Tuhan Iya Maha benar Iya Gini Gak nyangka banget ya Gak nyangka banget dokter Richard begitu ya Gak nyangka banget dokter Richard begitu ya Gak nyangka pak dokter Pokoknya sekarang aku menikah ini Ini dokter Richard Gak mau ikut dokter Richard Yang mana yang ada kelemahan di situ Gak 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 Maksudnya kayak gini Ketika semuanya itu Pada kelakuan Artinya kan kelakuan apapun Apa Pribadi kita Apa yang kita tunjukkan Agama apapun Kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu menilai dari kita itu bukan dari agama Bukan dari berapa Al-Quran Berapa dari ayat Al-Kitab yang kamu baca dan berapa sering kamu ke gereja Tapi dari apa yang kita lakukan ke diri kita dan sesama kita Artinya dua-duanya bisa jadi masuk surga Gak 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 Lomba-lomba buat baik. Jadi ada tiga layer. Layer pertama itu adalah layer benar dan salah. Layer kedua adalah baik dan buruk. Layer ketiga indah dan tidak indah. Yang sudah kita bahas. Nah, dalam level benar, itu tidak mungkin dua. Tapi dalam level baik, itu aku yakin semua agama pasti ngajarin kebaikan. Semua agama pasti menginginkan agar buah yang tumbuh daripada pohon itu adalah buah yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya saling mengasihi, misalnya kemudian kita bersabar, kita bersyukur, dan segala macam. Indah sudah pasti ekspresi daripada kebaikan. Contoh misalnya ketika bikin gereja kan, tidak mungkin pakai material yang biasa. Pasti dikasih ukiran-ukiran yang bagus, warna-warna yang bagus, masjid juga sama, dan segala macam. Nah, di titik itu oke. Tapi kalau di titik kebenaran, itu memang kalau misalnya disamain, ya balik lagi pada pertanyaan pendeta Gideon tadi. Untuk apa dia memilih Kristen di tempat pertama misalnya. Atau aku memilih Islam di tempat pertama. Pasti ada alasannya dong. Nah, alasannya itu yang memang dari segi pribadi, kita memang akan mendapatkan berbeda pastinya. Dan bisa jadi salah satunya benar atau dua-duanya salah. Cuman, problemnya bukan di situ. Problemnya menurutku adalah apakah nanti ketika kita memahami kebenaran ini menjadi problem buat orang lain. Nah, ini gini, masuk akal baru. Dampak habis itunya. Ada dampaknya aja. Kalau misalnya sebenarnya, yang aku ambil juga kan sebenarnya esensi. Esensinya karena kita beragama kan bukan dari ayat Al-Quran apa yang kita baca. Betul. Dari Al-Kitab apa yang kita baca. Atau ke gereja mana kita. Pada akhirnya kan apa yang kita lakukan. Ya, berapa banyak pahala yang kita lakukan ke masyarakat. Ibaratnya kalau petani nanam pohon, dia nggak mungkin cuma pengen akar sama batangnya doang kan. Dia pasti pengennya kan adalah buahnya. Maka kalau orang nanam kurma, kalau kurmanya nggak berbuah, ganti lah. Karena agama itu yang diinginkan oleh orang lain adalah buahnya. Kita nggak bisa nunjukin akar atau batangnya. Eh, datang ke rumah gue dong. Ngapain? Nggak gue sholat. Ngapain? Datang ke rumah gue dong. Ngapain? Gue mau menjelaskan iman gue terhadap Yesus misalnya. Ngapain juga? Tapi rumah gue dong. Ngapain? Makan bareng kita. Ayo. Malah ditunjukkan dalam perilaku. Pak dokter, ini kalau kita berpikir-pikir plot twist. Pas udah semuanya selesai, jebret. Terus kata Tuhan. Tau lo merasa agama lo paling bener semua. Semua yang lo masih di surga. Kan bisa aja. Karena Tuhan kita, Tuhan kreatif. Jadi dia tuh balas dengan... Kemarin kiamat bisa berubah pikiran, lo nggak? Sekarang lo bisa. Bisa aja. Dalam hal itu, bisa jadi. Karena kenapa? Gue dipulih nih di komentar. Bagus lah itu. Bagus. Karena kenapa? Karena bisa jadi kan, aku pernah ditanya sama mereka nih. Mungkin nggak orang-orang Kristen masuk surga misalnya kan ya. Maka jawabku adalah ketika memang di zamannya, orang-orang yang ikutin Yesus itu masuk surga. Karena kenapa? Karena memang di zaman seperti itu. Tapi menurut keyakinanku sekali lagi, yang tidak aku paksakan terhadap orang lain. Ketika sudah zamannya Nabi Muhammad, makanya mengikuti Nabi Muhammad yang selamat. Seperti pemahamannya saudara-saudara kita yang di Kristen. Bahwasanya, oh mohon maaf nih, Nabi Muhammad tidak ada di dalam kita kami. Bagi kami tetap Yesus. Nah, aku pun menghargai keyakinan itu. Nah, itu maksudku tadi. Sambis itu indah tuh. Sambis itu indah. Cuma ada oknum-oknum aja yang bikin. Ya, karena tadi dia beragama, nggak beragama ribut dia. Kayak satu rumah, kamarnya beda-beda aja. Soalnya kalau masuk kamar, urusan lo. Makanya kalau menurut gue sih, ya pada akhirnya kan apa yang kita lakukan. Yang harus kita lihat. Kadang-kadang tuh, apa yang kita lakukan sendiri itu yang buat jelek nama agama kita. Itu betul. Itu betul banget. Betul banget. Makanya, apa? Tanjut-tanjut. Makanya aku tuh seringkali bilang sama bapakku kan ya. Artinya, kalau aku beragama, terus buat kamu sakit hati, itu berarti agamaku pasti salah. Kenapa? Bukan agamaku pasti salah. Ekspresiku dengan agamaku pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada agama yang ngajarin kamu untuk nyakitin orang tua. Nah, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang benar, yang kita ambil daripada agama, memang seharusnya agama tuh ya begitu. Karena agama itu adalah ya, gampangnya ya, tidak-tidak karuan kan gitu kan ya. Sesuatu yang mengatur, sesuatu yang membuat orang punya order kan gitu kan ya. Nah, itu artinya ya, sebenarnya jelek dan bagusnya agama memang betul ditentukan oleh, selain daripada ajarannya, orang-orang yang mempraktikkan agama itu. Nah, itu. Jadi gini, kemarin kita bahas, orang mau beragama mau enggak, kalau tingkat kepintarannya di atas atau letak, dia mencintai atau mengetahui hal-hal yang umum, dia nggak mungkin mencederai sesamanya gitu. Benar. Ya, cuman kan di dunia ini lebih mayoritas orang bunuhnya banyak ya. Makanya harus ada agama. Cak Nun itu ada pertanyaan menarik, Cak Nun bilang gini, andaikan di dalam Al-Quran, atau di dalam Alkitab, atau di dalam Kitab Suci manapun misalnya, tidak ada perintah tidak boleh membunuh. Ya, semua orang, andaikan. Bukan. Apakah kita akan bunuh orang setiap hari? Bisa jadi? Enggak juga sebenarnya. Tapi bisa jadi? Bisa jadi, tapi kan enggak juga sebenarnya. Untuk orang bunuhnya bisa jadi, Pak Ustaz. Betul, untuk orang konflik. Tapi masa kita mau bunuhin orang setiap hari kan enggak. Karena kita kan enggak begitu kan. Betul, karena di dalam diri kita ada nilai moral kan. Ya, ngeliat apa, kadang-kadang orang ngeliat ayam disemble aja, itu enggak ada. Pasti kasihan, ya betul. Pasti kasihan kan. Atau misalnya ada kucing lagi kemudian ketabrak itu, lagi kejeng-kejeng, pasti kasihan. Artinya di dalam diri kita itu sudah terprint sebuah nalurin untuk mencintai dan mengasihi kan sebenarnya kan ya. Nah, tanpa agama pun sebenarnya kita enggak akan sebar-bar itu sebenarnya. Kecuali memang kalau sudah ya, wajarlah negeri-negeri di mana yang banyak konflik, akhirnya mereka bunuh-bunuhan, mereka mengekspresikan dengan hal kayak gitu, ketemu orang, ya diperkosa dan segala macam. Ya, hukum rimbalah kira-kira. Tapi kalau manusia, rasanya tidak sih. Masih punya rasa. Nah, agama ini, make sure. Agar orang-orang melakukan tidak hanya sesuatu yang tidak buruk, tapi yang baik. Oke, panduan. Tapi kan sebenarnya yang kita sembah ini adalah Tuhan, bukan agama. Yes. Ya, setuju. Agama itu cara menyembahnya. Iya, yang kita sembah ini adalah Tuhan, bukan agama. Jadi kita enggak usah terlalu fanatik ke... Ya, merasa benar tentu dong. Enggak pengen kita peluk, ya tentu kita ngerasa harus itu yang benar. Kalau enggak, ya kita di tengah-tengah dong. Ada orang ateis ujung-ujungnya gitu kan. Tapi kita juga... Kalau ateis kan bodoh. Kayaknya itu harus pagati. Ateis itu orang paling tolong yang ada di BIAB. Makanya kalau kita lihat kayak gitu, sebenarnya tinggal kita lihat bahwasannya betul. Itu ada kata-kata menuhankan agama. Betul. Menuhankan agama itu termasuk syirik. Betul. Termasuk syirik. Bahwasannya yang disembah itu adalah kemudian Allah. Contoh ya misalnya, ketika Nabi Muhammad meninggal, itu semua orang kan pada stres. Maka kemudian Abu Bakar, orang satu-satunya yang bisa berpikir jernih pada saat itu. Karena yang lain kan mungkin sangat merasa kehilangan dan terpukul. Dia bilang begini, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, dia Tuhan yang tidak akan pernah mati. Dibalikin lagi. Dia hidup dan tidak akan pernah mati. Ke esensinya lagi. Ke esensinya lagi. Siapa yang menyembah Ka'bah sih, Rik? Bahwa kita berhala. Makanya agama tidak boleh dijadikan sebagai sebuah berhala yang baru. Jadi kita menyembah Allah, bukan menyembah Islam. Islam adalah way untuk menyembah Allah. Berarti kalau agama dijadikan berhala, berarti dia tersesat di jalan yang benar. Betul. Sibuk membenarkan diri. Agama gue Muslim, lo apa tuh? Salah lo? Kakak lo? Lebih kepada benar di jalan yang tersesat. Benar di jalan, oh iya benar juga. Kembali kembali kembali. Berarti mendingan benar di jalan yang tersesat atau tersesat di jalan yang benar? Tersesat di jalan yang benar lah. Tersesat jalan yang benar. Tersesat tapi benar. Itu kan bagus. Sebenarnya lo gak tau jalan. Tapi benar. Iya. Iya. Kalau dalam konsep Kristen, Dr. Richard, Yesus sebagai Tuhan datang ke dunia. Tapi yang tahu tentang firman itu, lihat Yesus, gak bisa lihat. Bisa kebayang gak? Itu karena agama. Karena mereka melihat dari konsep agama. Karena Tuhan di mata mereka berbeda dengan Tuhan di mata Tuhan itu sendiri. Jadi ketika orang Parisi, orang Yahudi melihat Yesus, mereka kayak, bukan Yesus nih, bukan Tuhan nih. Bukan Tuhan nih. Iya, bukan Raja nih. Masa Tuhan nongkong sama pelacur? Nah, iya. Makanya itu yang lo bilang. Tapi memang gak boleh loh. Makanya konsepnya apa-apa dulu tujuannya. Kalau kayak dulu mungkin Tuhan Yesus mungkin kayak gitu ya, masih oke. Kalau kayak sekarang, percayalah Ustadz Felix Show. Nongkong di tempat pelacuran. Oh iya, gue pengen lihat beritanya besok. Lama-lama sih. Karena gue bilang dari tadi, gue bilang gini. Kalau Young Lex ngomong gak ada masalah. Kalau gue ngomong masalah tuh pasti. Oh iya dari berita nih? Iya dari barusan tuh. Gue juga pernah berteman dengan, sorry lah ya, aku kan gak pilih-pilih teman kan. Iya, Alexis. Aku pilih beberapa teman kayak gitu. Tapi di cap, gara-gara temanku bad, di cap jelek. Takunya juga jadi cap jelek. Iya, berteman dengan Young Lex misalnya. Contohnya kayak gini lah. Misalnya Ustadz Felix Show bener-bener radikal. Iya. Bener-bener radikal. Bener-bener. Bener-bener. Menang dengan orang kayak gitu sih. Walaupun gue enggak. Dan itu tuh terjadi di zaman sekarang. Makanya gue bilang jangan sendirian kesananya. Kalau memang mau dakwah jangan sendirian. Itu aja. Yang gue pesen. Kalau sendirian lu gak bisa bela diri. Jadi kalau ke elektrisi kita bempet dong. Bukan. Bukan ceritanya. Kan udah ditutup salat tanggaran Ahol. Kenapa lu gak bawa kesini aja asyik ya. Gue sebelum jalan ya. Sebelum jalan denger duet sama, bukan duet ya. Ustadz Felix gitu. Terus gue pikir, wah Ustadz Felix nih gue pikir. Ustadz Felix nih. Yang ada seluruh video-video ya kan. Wah ini radikal nih. Tapi gue dari dulu selalu berpikir gini. Bawang media itu bisa preming apa aja kan. Makanya gue coba dateng deh. Dan setelah ngobrol ternyata. Apa gimana pendapat ada tentang Ustadz Felix Show? Ustadz Felix Show. Memang radikal sih. Tapi radikal menurut gue. Ini so far ya. Bukan gue so tau ya. Hopefully bener. Ya radikal in the good way. Ya gitu. Maksud gue, gue pun juga radikal sama Tuhan gue. Gue pun juga mati-matian sama Tuhan gue. Gue akan memberi yang terbaik buat Tuhan gue. Kalau ketemu orang yang nangis, pasti gue akan memperkenalkan Tuhan gue. Bukan Tuhan orang lain lah. Iya lah. Dari pada masa gue, ini kenalin kaleng Tuhan kan. Gak mungkin gitu. Nah masalah diterima gak terima, itu lain hal. Nah jadi ketika ketemu sama Ustadz Felix, dan ternyata kita seumuran. Iya kan. Bisa nongkrong bareng kita. Bisa. Bisa. Bukan Alexis. Sekarang, Holly Wing. Wah. Kan udah digantung. Dia udah punya membership. Jadi kalau Ustadz Felixnya datang ke gereja boleh juga nih. Oh iya, saya sudah pernah sih dari dulu datang ke gereja. Oh iya juga. Siapa tau dengan cinta lama bersemi kembali. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi menarik ya kan. Tapi sampai sini gue bisa singkulin artinya dua-duanya itu apa ya. Dua-duanya itu bisa saling. Kalau gak kenal maka tak sayang. Betul. Koexis bisa. Jadi kita tuh gak kenal. Aku juga sama. Takut banget dengan Ustadz Felix. Awal-awal ketemu podcast dia aja. Kalau tonton video itu aku kayak gini. Siapa Ustadz? Siapa Ustadz? Sudah kenal ngajak ke Alexz? Bener-bener yang kenal dari kita ya. Bener-bener yang kenal dari TV. Lihatnya serem juga nih. Eh pas ketemu ngkongkoglodok. Yang ini atau yang ini? Iya juga. Mungkin sama. Koexis juga kan liat kan. Wah Katolik tuh kayak gini Kristen tuh kayak gini. Setelah ketemu. Nah itu mungkin yang terjadi di masyarakat. Ya masih untung lah ngkongkoglodok ya. Untung gak hayam muru. Waduh. Jual obat kuat. Waduh. Hayah. Tangan dikit diharmoni bunyak-harmoni itu. Iya bener. Atau mungkin diperparah oleh isu politik. Tapi sebelum kita masuk ke isu politik ya. Masuk lagi. Sudah mampet ini. Mampet. Nah mampet. Makanya kalau misalnya mampet. Aku tuh selalu pakai fix inhaler. Nah fix inhaler ini gampang banget deh. Tinggal di sub. Sub. Sub isub. Dan plong langsung. Enak banget. Jadi kan kalau misalnya kita tuh hidung tersumbat ya kan. Gak nyaman banget. Gak enak banget. Berpikir gak bisa. Berpikir gak bisa. Ngomong susah. Ngomong susah. Bindeng ya. Nah bindeng. Makanya kita butuh fix inhaler. Dan ini tuh enaknya bisa dibawa kemana-mana. Kan praktis banget tuh. Bisa jadi gantungan kunci ya. Dan juga ini kata Pak Ustadz kemarin. Gak bikin batal puasa. Iya. Kalau obat kan. Hidung tersumbat pakai obat kan batalin puasa ya Pak Ustadz ya. Kalau ini gak batalin puasa. Mau coba puasa supaya nanti pakai itu terus gak batalin. Oke kita masuk lagi ya. Yang bikin kita itu intoleran sebenarnya salah satunya itu adalah politik. Iya. Aku melihat juga begitu. Aku melihat begitu. Karena gini aku belum tahu, sorry aku juga gak paham bahwasannya teman-teman kita di Nasrani atau Katolik atau Kristen ngerti atau enggak. Tapi ada hadis. Yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan teman terbaik kalian itu adalah orang-orang Nasrani. Oh iya? Ada hadis dikit gitu? Ada hadis ya. Nasrani? Iya. Dan musuh kalian nanti adalah orang-orang Yahudi. Yang paling banyak memerangi kalian. Berarti harusnya kita besti dong misalnya. Besti. Amin benar. Betul. Itu aku samin pada bapakku, sepaket ibuku. Bahwasannya orang-orang Muslim itu akan menganggap bahwasannya orang-orang Nasrani itu adalah teman terbaiknya. Dibandingkan dengan Yahudi ya, yang nanti akan memerangi. Itu berdasarkan hadis Rasul. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ada lebih banyak persamaan. Terus terang ya, tadi pertanyaan pertama tadi yang dokter bilang. Apakah aku pernah merasa bahwa agamaku paling benar? Tentu saja. Pasti. Tapi apakah aku pernah merasa bahwa aku sebagai pribadi itu paling benar? Itu juga pernah. Dan itu buruk. Kalau merasa agama paling benar kan itu adalah sesuatu yang baik. Harus. Tapi kalau kita merasa bahwasannya kita adalah yang paling benar, itu buruk. Bahaya. Dan aku pernah menjadi orang yang seperti itu. Nah ketika aku menjadi seperti itu, yang aku cari adalah perbedaan. Apa perbedaan aku antara agama Islam dengan agama Kristen? Ternyata di satu titik aku menyadari itu gak menolong. Itu gak menolong diriku. Apalagi menolong orang-orang yang lain untuk lebih memahami Islam. Akhirnya ketika aku coba untuk mengganti pandangan bahwasannya agama itu adalah yang Allah turunkan untuk lebih mengenal dia. Dan segala efeknya itu harusnya bagi manusia. Yang aku dapet justru persamaan demi persamaan. Nah ini baru. Itu yang kita dapet kan? Gue pernah buat konten loh. Sumpah. Saking gue tuh pengen toleransi umat beragama. Aku pernah bikin konten. Karena selalu orang kan membedakan satu sama lain. Kenapa gak kita cari persamaan? Persamaan antara Islam dan persamaan dengan Kristus. Mau tau gak sekarang kita harus ganti kalimat itu apa? Toleransi antara umat bertuhan. Oh, karena yang beragama belum tentu-pertuhan. Iya, kalau main Tuhan pasti benar ya kan? Iya, karena itu dia. Dan aku selalu bilang kepada yang lain ya. Percaya tau gak nih Pak Pendeta? Aku bilang, toleransi antar orang beragama. Sorry, toleransi sesama beragama itu lebih sulit dari toleransi antar umat beragama. Oh ulang-ulang kok? Toleransi sesama beragama, sesama orang yang agama yang sama, itu lebih sulit daripada toleransi antar umat beragama. Mau bukti? Yang kemarin tuh terjadi penolakan terhadap Ustadz ini, Ustadz itu, persekusi ini, persekusi itu. Tidak ada di Islam kan ya, utua Islam kan? Perjauhan ke Ustadz. Apa tuh? Gue aja nih masuk masjid begini nih. Orang langsung liat dari mata, dari bawah sampai, ih, tatoan. Betul. Tak sama ke gereja juga. Artinya, aku yakin ya, aku gak yakin sih, aku gak tau di Kristen seperti apa. Tapi kalau di Islam, aku lebih menyadari itu lebih sulit. Untuk kemudian menyatukan antara orang-orang muslim, dibandingkan kita bisa baik dengan orang-orang yang bukan muslim. Terus kenapa ya? Aku juga gak tau tadi, karena, bukan aku gak tau, aku punya, aku punya, logikanya begini. Orang yang merasa dia punya, dia kan lebih banyak untuk cari masalah dengan orang yang lain. Karena dia merasa punya kan ya. Lebih somber ya. Karena dia bisa ngerandain orang lain. Karena dia merasa dia yang punya kunci. Itu kunci surga. Punya kunci surga. Nah, kadang-kadang kunci surga ini, kadang-kadang dipengah oleh mayoritas. Makanya tadi, yang dibilang, kenapa Kristen bermasalah dengan orang-orang muslim? Karena orang-orang muslim di sini mayoritas. Ketika di tempat-tempat yang lain, yang India mayoritas, umat muslim yang dapet masalah. Ketika di tempat lain, misalnya di Amerika yang muslim mayoritas, muslimnya mayoritas, dapet masalah juga. Udah waktu WTC kemarin kan, benar-benar, ada nama-nama kayak Nabi Muhammad, segala macem. Tapi sampai sekarang loh masih, sampai sekarang tuh kalau misalnya kita lewat ke, apa ya, imigrasi kayak gitu punya, ada Nabi Muhammad aja. Ada Islamofobia namanya. Kadang-kadang, kalau lagi banyak bom-bom kayak gitu punya, itu periksanya sampai buka baju. Islamofobia namanya. Nah, ternyata Islamofobia nggak hanya ada pada orang-orang yang bukan Islam. Tapi ada di antara orang-orang muslim juga. Nah, sehingga ada. Makanya mereka takut untuk dikatakan. Oh, sama yang kemarin berjubah-jubah itu, beda masbab ribut gitu. Iya, beda madhab terus menanam mereka ribut. Nanti itu yang tadi kita sulit untuk menyatukan tadi. Karena mereka merasa bisa untuk berproblem daripada yang bukan muslim. Contoh ya, ada beberapa kelompok yang misalnya mereka sangat bagus sekali hubungannya dengan orang yang beragama yang lain. Tapi sesama muslim nyari ribut terus. Nah, itu kita harus datangkan orangnya ke sini kayaknya. Langsung request nama boleh sebut. Kalau dia datang, gue kayak gitu deh. Kalau ini, urusan dalam negeri. Urusan dalam negeri. Nanti kalau dia datang, dia pasti belain lu. Ya, iya, iya. Ya udah, boleh. Gak, gak, gue gak bilang apa-apa ya. Aku pengen tanya ya, aku pengen tanya ya. Kalau misalnya, ini aku pertanya pendapat pribadi. Sebagai orang yang aku anggap lebih dewasa, aku muliakan, dan aku anggap guruku. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kalau Felix melihat di saat momen Natal, atau lonceng dari gereja berbunyi, atau mendengarkan haleluya, haleluya. Apakah kau Felix terganggu? Iya. Jadi gini, dokter Richard pernah nanya sama aku. Aku bukan mengumpamakan, tapi ini contoh yang sangat bagus. Dokter Richard pernah nanya sama aku, Ustaz, dulu pernah makan babi? Pernah? Enak, Ustaz? Enak. Sampai sekarang enak. Ya jelas lah. Karena aku belum pernah menemukan penggangsi daripada itu. Seenak itu. Sama seperti aku menghargai seluruh bentuk-bentuk seni yang lain. Seperti lagu, misalnya lonceng, dan segala macam. Itu kan bukan produk akidah dalam pandangan Islam. Jadi artinya kalau ada orang terganggu dengan musik-musik Natal, misalnya, seperti lonceng, dan segala macam. Menurutku apa bedanya dengan kemudian musik Arab? Bedanya cuma ya alat musiknya aja. Iya, beda alat musik aja, tapi sebenernya itu sama-sama musik yang kita bisa apresiate, misalnya. Bagi gue, aku enggak ada masalah. Enggak terganggu sama sekali. Enggak mengurangi keimanan, Pak Ustadz? Enggak mengurangi keimanan. Gua tadi kan liat Pak Ustadz sama tim sholat, kan? Gua di samping, kan? Dan Pak Ustadz yang pimpin ya. Allah, Akbar, gitu. Gua biasa aja. Mengurangi keimanan lu enggak sih? Enggak. Malah gua liat kayak... Enggak ada rasa panas? Enggak ada sih. Panas sih kayak nasi mati sih. Gua malah mau di samping Pak Ustadz. Sebut Tuhan Yesus tadi. Tapi maksud gua gini, gua tadi dengerin dia kan, dengerin duduk gitu. Terus gua malah happy. Dan bagi gua itu beautiful. Itu indah. Dan ketika orang puasa maghriban atau mahabarnya Ramadan kayak gitu. Gua tuh selalu seneng sama orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau apapun agamanya, bagi gua, gua di rumah ada ART. Dia sehari lima kali menjalankan sholatnya dengan rajin dan puasa. Kemarin kita pergi, ada berkat Tuhan keluar, angkasa. Keluar, terus dia tetep puasa. Dan kita, gua malah kagum. Kita appreciate banget ya. Gitu, maksud gua gini. Gua lebih, mohon up nih, Stathya. Gua lebih suka orang yang diem, tapi itu secara karakter baik, nunjukin sikap, daripada orang yang marah-marah, daripada orang yang tutup gereja, bakar, kafir. Bagi gua itu ga laku, tapi sama orang yang kayak misalnya dia nolong orang, baik, tingkat ketakwaannya, makanya kalo liat tadi pada sholat, Allah, wakbar, gua suka dengerin kalo lagi sholat rame-rame, pagi keluarga, dateng ibadah ke masjid. Bagi gua kayak, itu keren banget. Seneng banget, bahagia ya. Karena, pada prinsipnya kalo orang sungguh-sungguh sama Tuhan, otomatis berkomunitas akan jauh lebih baik. Yang namanya kejahatan semua, pasti tidak. Lu nanya ke gua. Artinya, artinya lah, artinya orang-orang yang ribut itu adalah orang-orang yang penuh kebencian. Kiri dengki hatinya. Tapi emang di kepalaku, orang-orang muslim itu begitu. Ketika aku masih belum muslim. Di kepalaku, orang-orang muslim itu marah-marah. Gak tau kenapa, pokoknya di kepalaku orang muslim itu marah-marah. Di framing yang tercipta gitu. Iya, framing tercipta begitu. Kita lewat, oh cino-cino misalnya. Orang muslim kan ya. Lalu kemudian mereka ngingetin kita marah-marah. Padahal kita mungkin gak tau. Contoh misalnya, kita ngelewatin sesuatu yang mungkin mereka lagi melakukan lagi sholat. Misalnya kita terus rame-rame, tapi marah-marah. Jadi seolah-olah karena kita tuh bukan muslim, mereka punya hal untuk marah-marah kita. Nah, itu kan adalah efek yang muncul gitu kan ya. Bahwa segala sesuatu tuh seolah-olah kan, ya kita bikin sebagai orang. Ya kan gak gitu juga harus, kita diomonginnya kita udah tau sebenernya. Gak usah harus marah-marah. Kita juga gak tau. Betul. Jadi itu problematikanya. Tapi sama juga Pak Ustadz, aku juga bikin acara kayak gini punya. Temen-temenku langsung ngomong. Cet, ngapain kok bikin acara kayak gini? Kau mau kawin lagi? Astaga, gue bilangnya saking sampai sejelek itu image-nya di mata temenku yang nonis kayak gitu. Dan itu wajar sih, kalau aku lihat wajar. Karena kenapa? Aku sebagai orang yang dulu minoritas, apalagi tinggal di Palembang. Menurutku Palembang itu ujian cukup besar sebenernya. Karena kan waktu itu kan ya kita tau lah di Palembang seperti apa kondisinya. Orang-orang memang ya secara alamnya orang Palembang tuh lebih nakal. Lihat aja orang-orang Dr. Richard. Memang alamnya sudah begitu. Apalagi mereka mayoritas. Jadi memang ujian-ujian itu wajar. Aku, kalau aku yang disakitin gak apa-apa. Tapi aku pernah ngeliat ibuku main bom-bom kartu. Itu kakinya ditabrak. Kakinya ditabrak malah dimarahin. Sampai ditabrak? Sampai bengkak. Terus malah dimarahin. Lah, yang membekas di aku muslim itu begitu. Harusnya mereka bukannya minta maaf. Bukankah harusnya mereka kemudian malah kemudian merasa bersalah atau apa. Tapi malah dimarahin. Malah galakan mereka ya? Gara-gara kita minoritas. Kan itu yang aku dapetin tuh. Ya wajar dong kalau aku berpikir. Jadi aku juga gak bisa nyalain sih. Kalau ada orang berpikir tentang Islam tuh buruk. Gitu maksudnya. Ya, masalahnya memang ada beberapa orang aja. Oknum lah aku ngomongnya. Yang punya kebencian. Betul. Yang punya iri dengki yang buat seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita contoh dua guru kita ini kan. Artinya dua-duanya itu kan kalau penuh keikhlasan. Seneng. Ustadz Felix Chow seneng kita ikut seneng. Ya, teori kalau kita banyak PPKN juga kan. Ketika tetangga bersuka cita maka kita ikut bersuka cita. Ketika mereka merasa bersedih maka kita ikut bersedih. Ini kan kita. Faktanya ketika mereka bersuka cita kita sedih. Ketika mereka bersedih kita bersuka cita. Ya, betul. Sedih dengan penderitaan. Sorry, seneng dengan penderitaan orang lain. Iya. Betul. Logikanya gini. Logikanya. Kalau berbeda tapi memaklumi jadinya toleransi itu biasanya orang menangat dan pintar. Kalau berbeda jadinya benci. Udah pasti miskin. Sorry ya. Jadi masalah hidupnya itu miskin ya? Iya. Jadi apa-apa yang bisa dunianya dia benci. Apalagi orang Cina. Apa Cina? Bukan agama ya? Bukan agama ya? Itu maksud gue. Masalahnya di situ. Coba ada orang muslim gitu. Berada, pintar. Ada benci sama orang Cina? Iya juga sih. Gak ada. Tapi gue ada pertanyaan nih sama bro nih. Apa saudara dalam kebangsaan tapi berbeda dalam iman nih. Ustadz Felix. Saudara muda dalam keimanan. Betul. Karena agamanya lebih terakhir. Betul. Kalau Ustadz mau balik sih kita siap sih. Kalau aja Ustadz. Nah gini Ustadz gue mau nanya nih. Maksudnya Dhani selalu menjadi pertanyaan. Maksudnya pandangan Ustadz kalau mengucapi Natal tuh haram ya gak sih? Haram gak? Itu udah ditanyain sama dokter itu tadi aku. Jawabannya tentu saja haram ya. Karena ini apa? Mengakui kepercayaan mereka gitu. Bukan. Jadi gini. Itu ada beberapa pendapat. Aku juga udah pernah jelasin. Dan aku juga udah jelasin kepada semua orang yang salah paham. Karena yang meme sering dipakai tuh gini. Felix yang menyatakan. Siapa yang mengucapkan Selamat Natal harus di penjara. Aku bilang dari mana itu meme-nya itu? Jadi ada orang buat cuma muka aku doang terus dikasih tulisan doang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang sudah ada deepfake. Bayangin pendeta. Aku jadi iklan judi. Wah. Khusus itu sini kawal. Nah itu dia tuh. Bayangin cuma. Nah itu deepfake-nya zaman sekarang. Nah tapi itu hoax ya. Jadi aku cuma menyampaikan pada saat itu adalah ada berbagai pendapat. Pendapat-pendapat ada yang membolehkan. Ada yang tidak membolehkan. Kalau dari Ustaz sendiri? Kalau aku tidak membolehkan karena pernyataan memberikan Selamat Natal. Berarti memberikan Selamat Natal hari lahir terhadap Yesus. Yang diyakini sebagai Tuhan. Di setidak itu cuma masalahnya. Oke. Akhidah. Akhidah. Tapi kalau misalnya ada yang tidak meyakini itu. Maka mereka tetap memberikan Selamat Natal. Seperti misalnya saudara-saudara yang ada di Mesir. Di Mesir tuh mereka sangat erat dengan Kristen Koptik. Nah ketika Koptik merayakan Natal mereka memberikan selamat. Dan itu oke-oke aja. Jadi anyhow boleh. Masalahnya di dalam. Berarti kalau tidak meyakini. Tergantung guru yang mereka ikutin. Bos lu misalnya. Tergantung guru yang mereka ikutin. Bos lu kalau bosnya yang ulang tau. Eh ulang tau. Bosnya yang Natal lah. Dia ucapin Selamat Natal demi kelasukan kerja. Nah pernah tuh. Ada yang menanyakan saya. Gimana Ustaz? Kalau aku bilang ada jalan tengahnya. Contoh misalnya ada bosku bilang. Lik Selamat Natal ya. Aku bilang Happy Holiday bos. Nah itu kan berarti ada cara kan. Ada masalah. Kalau kan mayoritas kan yang jadi bos kan yang Cina tuh. Iya benar. Kalau benar gak? Memang sih. Iya mayoritas. Ini bangun ya Cina tuh. Iya makanya. Kebanyakan lah. Makanya lu dibenci. Karena lu Cina kaya. Coba miskin. Coba Cina miskin. Iya kan aja gitu lupa dokter. Gak ada yang dibenci. Gak ada yang benci. Ditindas lu. Gak ada yang dibenci. Gak ada yang dibenci. Iya ditindas yang ada. Lanjut. Lanjut. Tapi kalau Pak Pendeta sendiri punya masalah gak kalau gak diucapin. Gue kalau mengucapin orang selamat lebaran. Selamat puasa. Ini pendapat saya saat itu. Maksud gue kalau pendapat gue pribadi. Bukan berarti gue meyakini. Iya gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kan. Agree for disagree. Ada sesuatu yang memang kita tetap di ranah kita masing-masing. Betul. Jadi kalau gue mengucapin selamat hari nyepi. Selamat hari lebaran. Terus kayak selamat berpuasa. Bahkan karena gue tinggal di Indonesia. Yang kental dengan manusia muslim. Kadang-kadang suka dulu waktu kecil. Suka apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kalau gue santai banget. Karena bagi gue yang penting. Ini gue ke siapa. Ya. Bersanya tidak menjadikanmu muslim. Kalau kamu tidak yakin. Kalau ucap kesalahan natal juga gak jadiin lo. Bahasa Arab bukan berarti Islam kan. Benar. Karena kalau ada orang Kristen di Arab, di mana? Makanya. Di gereja dia pakai bahasa Arab. Nanti dipikir takbiran. Saat. Teman-teman dia itu. Agak susah loh bedain acara bahasa Arab dengan bahasa ini loh. Tuhan loh. Terakhir gue dilaporin gara-gara bahasa Arab juga. Tapi benar loh. Yang aku cerita kemarin. Temanku di Mesir. Dia, sorry. Orang Indonesia pergi ke Mesir. Untuk pertama kalinya. Dia ngeliat di sana. Orang-orang majanya Arab semua tuh. Ngomongnya pasti bahasa Arab dong. Ketika ketemu kira-an. Padahal Kristen Koptik. Nah artinya tadi. Karena gak paham tadi. Nah makanya tadi ketika ada orang yang meyakini begitu. Boleh untuk mengucapkan selamat natal. Nah tapi kalau ada orang yang meyakininya. Itu adalah bagian daripada akidah. Dia tidak mengucapkan selamat natal. Enggak. Ngucapin itu bagian dari toleransi gak sih? Kenapa? Ngucapin, gak ngucapin itu kan diriputin terus. Iya benar. Itu bagian dari toleransi gak sih? Kalau gue pribadi. Kalau gue pribadi udah di level gak peduli sama gitu-gitu kan. Ngucapin dan gak ngucapin itu kan masalah selebrasi kan. Betul. Tapi gue ngomongin dia itu punya kontribusi ke dalam hidup gue. Gue lebih ke situ sih. Ke daily bukan ke celebration gitu. Kalau aku coba untuk jelasin lu toleransi ini. Benar ini banyak yang salah paham. Karena sekarang toleransi itu seolah-olah gini. Lu minum susu, gue minum teh. Gak boleh. Antara lu harus ikut minum teh atau lu minum susu. Gak bisa begitu. Nah jadi semua toleransi itu artinya adalah tolerare itu artinya endurance. Yes. Jadi contoh ya. Ini kalau misalnya ini ada jariku terus aku kasih karet terus aku tarik tuh. Nah berapa batas toleransinya itu namanya toleransi tuh. Tapi ingat toleransi itu harus dari prinsipnya. Maka toleransi itu akan fleksibilitas tergantung dengan prinsipnya. Nah kalau misalnya dia di sini. Ini bukan toleransi. Pindah namanya. Tarik namanya. Pindah. Maka kata-kata top G yang terkenalkan ya. If you tolerate everything, then you stand for nothing. Kalau kamu toleransi semuanya, kamu gak punya prinsip sebenarnya. Ada yang gak bisa toleransi juga. Ada yang gak bisa ditoleransi juga. Contoh misalnya ATS agnostik tolok. Nah itu gak bisa toleransi tuh. Itu gak bisa. Itu prinsip dia memang. Itu gak bisa. Jadi baru diundang tuh mereka. Nah gak bisa. Itu temen dia semua. Oh gak mau coki, mau siapa, masih tolong. Tapi gue mau belain. Gue mau belain coki. Boleh. Gue mau belain dikit lah. Gimana? Bukan belain coki lah. Gue mau belain temen-temen mungkin yang ada di Eropa juga. Karena banyak banget yang ATS kan. Sebenarnya mereka itu bukan gak percaya Tuhan bro. Mereka itu lebih ke esensinya. Dan karena di Eropa itu kalau gak bertuhan itu bebas pajak. Oh iya? Iya. Justru kalau Anda memeluk agama tertentu. Anda akan kena pajak. Kok bisa? Di mana itu? Di Eropa, di Swiss. Di Swiss dengan Jerman. Anda punya memeluk agama sesuatu, Anda kena pajak. Pajak beragama? Gak tau tapi kena pajak. Makanya yang lebih bagus mereka gak beragama. Gak kena pajak. Ya karena beragamanya di kamar aja. Siapa tuh di trik. Bagus. Kalau aku gak salah ya, koreksi aku kalau aku salah ya. 50 atau 60 persen itu orang ATS. Iya, 75 persen di Amerika ATS. Pertama orang pake mobil. Meng mobil kayak gitu punya. Parkir di pinggir jalan. Bener. Pintu mobil dibuka. Aman. Iya. Coba kalau di Indonesia. Kalau kayak gitu. Gak usah pintunya dibuka, hilang mobilnya. Betul. Kalau di Indonesia gak usah pintunya dibuka. Mobilnya hilang sudah. Kita makan kayak gini. Kita taruh handphone. Kita tinggalin. Balik lagi. Ada handphone itu. Coba kalau di Indonesia. Yang katanya. Orangnya hilang. Apa yang mau dibela nih? Apa yang mau dibela nih? Agama. Artinya kan. Maksudnya itu mereka itu. Agak sedikit cuek dengan yang namanya formalitasnya. Tapi yang penting tuh. Kelakuannya tadi gitu. Bukan artinya mereka tuh. Tidak bertuhan terus. Kayak. Bukan. Udah bunuh. Plak-plak. Kayak gitu. Enggak juga. Kan yang dalam artian gue tolong. Pak dokter. Kalau ATS itu kan konsep bertuhan. Dia gak tau konsep bertuhan. Bukan sikapnya. Bukan sikapnya. Cara berpikirnya. Jadi dia mungkin tetap bertuhan juga. Cuman. Mungkin mereka tuh cerdas. Karena mereka gak bawa pahir pancah. Itu. Ternyata. Kalau ada cerita kayak gitu. Bisa jadi dia tetap Kristen. Tetap Islam. Cuman gak usah diumbar. Dia bilang. Gue ATS. Orang gue sholat di rumah. Di dalam kamar. Berapa lalu kan gue pergi kan. Ke Jepang kan. Tau sholer sama istri gue. Tau sholer disitu. Kita foto-foto sampe jauh. Sejam lebih. Balik masih ada. Ya kan. Antri. Antrinya super rapi. Iya betul. Ya kan. Terus ada temen gue. Lagi makan. Ketinggalan laptopnya. Kita udah pergi jauh. Balik lagi masih ada. Ya kan. Nah. Tapi kadang-kadang. Di gereja lagi badan. Ada copet. Ya kan. Itu lagi badan tuh ya. Iya kan. Atau di masjid ada copet. Ya kan. Sendal. Sendal. Datang bahwa sendal 3 juta. Pulang bos palo. Iya. Berangkat swalow. Pulang nekermen. Iya kan. Maksud gue itu. Makanya gue bilang tadi. Kualitas beragamanya. Kalau gak disertai dengan karakter. Dengan biol. Nah itu jadinya memalukan. Iya. Gitu memalukan. Orang Indonesia perikat 40 kok. Apa tuh? Dalam pengembalian gelang Coldplay. Iya. Terangin. 76 persen. Juga. 76 persen diambil. Iya. Membalikin. Membalikin. Pengembalian satunya tuh 98. 98. Ini misalnya 76. Jauh banget bro. Busat. Dari 40 ke 39. 76 sama 80 berapa gitu. Itu diapa yang dijual? Ya pokoknya kan dari paniknya suruh gelang Coldplay balikin. Kredibilitas Indonesia emang parah. Tolong-tolong. Berarti gak ngaruh agamanya. Gak ngaruh. Untuk Kristen Islam semua ada di situ. Iya lah. Betul. Gak balikin agama aja. Gak balikin aja. Makanya kita bilang kan. Harusnya idealnya seperti kata pendeta Gideon tadi. Kalau orang tuh beragama dia bisa mengubah perilaku. Tapi kalau misalnya gak berubah perilakunya berarti dia perlu belajar. Lebih serius. Bukan agamanya yang salah. Bukan agamanya yang salah. Bukan agamanya yang salah. Orangnya. Orangnya error. Atau error. Sejaman dulu juga kalau kita tahu tuh. Kalau toleransi balik lagi ke ucapan Nanta. Menurutku toleransi itu adalah tadi. Bagian daripada kita punya prinsip dan sampai di titik mana. Nah artinya menurutku sekarang nih toleransi. Orang dibilang gak toleransi adalah yang gak ngucapin. Ini kan aneh. Beda itu beda. Nah itu kan aneh kan ya. Nah harusnya meaningnya adalah dia dibiarkan untuk melakukan apa yang dia yakini. Tanpa kita ganggu. Betul. Gitu. Kalau diaku. Aku sebenarnya gak begitu suka sih. Kalau menurut aku ya. Lebih bagus di ucapkan. Karena menurutku kayak gini ya. Kalau misalnya ngucapkan bisa nyenengin orang. Kata orang Palembang tuh ngeci kebala. Betul. Ngeci kebala. Besak kepala. Ngeci kebala. Baik. Kasar ngomong gitu ya. Kalau misalnya bisa di ucapkan untuk menyenangkan orang. Ya pesalahnya. Kalau kita juga kan kadang-kadang kan kayak gitu juga. Dengan istri. Contohnya kan. Menyenangkan istri itu kan baik. Itu pilihan. Itu gak ada masalah. Artinya ketika contoh tadi ada orang yang meyakini seperti itu. Itu pilihan. Makanya di dalam Islam. Kalau ada orang. Yang misalnya contoh ya. Dia meyakini mengucapkan selamat datang itu gak apa-apa. Kita gak boleh menghujat dia juga. Karena ya namanya itulah perbedaan yang udah kita bahas itu. Bahasanya ada perbedaan di dalam Islam. Tapi sama. Bentuk toleransi adalah bahwasanya. Yang natal tidak merasa bahwasanya ketika ada orang. Yang tidak mengucapkan itu sebagai bagian daripada sesuatu problematika. Dan orang-orang juga yang muslim. Mungkin mengatakan bahwasanya ada orang yang mengucapkan juga bukan problematika. Itu adalah toleransi. Ya pokoknya selama natalan masih dijaga polisi itu belum toleransi itu. Iya. Selama natalan pasti ada polisi yang jaga. Gini orang-orang ini harus coba main ke. Gue pengen tanya dulu ya. Ya bentar. Harus coba main ke timur. Pas natal itu dijaga polisi. Apa yang sih ditakutin? Ditakut ada bom. Karena ada pernah kejadian. Tapi gini. Mereka harus main dulu ke timur. Ke daerah Papua namanya Fak Fak. Itu indah banget. Disitu ada salah satu masjid tertua. Ini baru namanya toleransi. Pernah liat gak? Masjid rusak. Yang renovasi orang Kristen. Bahkan halaman masjid dipakai buat ibadah natal. Itu baru dengar toleransi. Bukanlah masalah ucap-ucapan gitu. Berarti Indonesia ini sudah masuk ke toleransi atau gak sih sebenarnya? Baru gimmick menurutku. Baru gimmick. Baru setuju. Menurutku baru gimmick. Serius. Karena tadi ributnya di ucapan dan segala macam. Padahal sebenarnya kita sebagai orang yang dari dulu. Kita gak merasa ada masalah agama sebenarnya di Indonesia. Sampai itu muncul jadi masalah agama. Jadi maksudnya zaman dulu ya. Kita guyon-guyonan agama ya. Candain pastor. Candain orang muslim. Itu biasa aja tuh. Kita candain mohon maaf ya. Kenapa makin mengharap kesal? Aku juga gak ngerti sih. Tapi aku tau tuh gara-gara apa. Dulu tuh gak kayak gitu. Gara-gara tangan kanan lo nih. Enggak, enggak. Bukan tangan kanan lo ini ya. Maksudnya itu gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadiannya tegang. Tapi bukan dianya yang salah. Sebelum itu loh. Sebelum itu. Sebelum itu udah. Beberapa tahun kemudian. Isu politik yang kalau misalnya gak pilih paslon ini. Kalau dikuburnya itu gak masuk. Enggak disolatin. Nah itu tuh menurut gue jadi tegang. Nanti kita bahas tuh relasi antara agama dan negara. Iya. Bernegara dan beragama. Cuman aku sepakat bahwa itu terjadi sebelum itu. Sebelum itu? Sebelum 2016. Sebelum jauh. Kalau aku lihat, itu terjadi kalau lihat Google Trend. Itu 2014. Yes, bener. Oh, 2014. Mulai muncul. Jadi mulai muncul sebuah narasi bahwasannya agama itu adalah problematika negara. Dan sebenarnya kalau lihat jauh lagi ke belakang. Ya, narasi lama sebenarnya. Didoreng ya. Tapi kita mau buka data dulu. Kita mau buka data yang bagian atas dong. Ada beberapa tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia ya. Tahun 2016 kebaktian di Sabuga, Bandung dibubarin Ormas. Ini gak dimasukin yang ceramanya Ustaz Felix Sio dibubarin. Itu gak masuk ke toleransi antar umat beragama ya. Karena yang bubarinnya sesama umat beragama. Itu intoleransi, intoleransi, intoleransi sesama umat beragama. Terus tahun 2016, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. 2016 lagi, pastor gereja di Medan nyaris jadi korban bom bunuh diri. 2017, aksi sosial jemaat gereja dituding kristenisasi. Ini juga banyak banget nih ya. Terus ada, aku gak usah bacain semua. Tapi yang paling sering itu adalah izin gereja tidak keluar pas lagi ibadah dibubarin. Yang 2023, baca dong, ini epic nih. Konsumen muslim memesan pasta sapi tapi disajikan pasta. Ada ya? Lucu banget lagi itu yang terakhir. Itu terakhir lucu loh. Eh, Pak Dokter. Mas dendamnya dikasih makanan. Itu lucu banget lagi. Artinya sebenarnya banyak banget ya. Hal-hal yang sensitif. Mungkin dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Tapi disimbolisasi keagama. Yang aku bilang gini loh, contoh misalnya kalau kita nge-list. Aksi intoleransi orang India terhadap orang-orang muslim. Itu akan jauh lebih banyak listnya. Jauh lebih parah. Karena mereka sampai pembantaian. Terus lagi? Dan menyebabkan pembantaian orang. Maksudnya Indonesia itu udah, Wah pokoknya Indonesia itu bukan apa-apa deh dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. India. Amerika itu juga sangat parah sekali. Yang terakhir kan gara-gara masalah Palestina ditusuk sampai meninggal. Gara-gara mereka dilihat dukung Palestina. Nah padahal di Indonesia orang-orang mau dukung Israel juga. Yaudah itu adalah haknya dia. Paling dibully aja. Paling dibully. Selama tidak sampai fisik kan gitu kan ya. Nah artinya kalau kita lihat data-data di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa menurutku ya. Bukan masalah. Tanpa mengecilkan masalah itu. Nah kalau kita lihat masalah ini ada dua sih menurutku. Pertama memang harus ada mawas dirinya daripada penganut satu agama misalnya dalam hal ini Kristen misalnya. Terhadap kondisi mereka dalam kondisi minoritas dalam menghadapi mayoritas misalnya. Minoritas tau diri? Iya betul. Menempatkan diri. Karena kita kan minoritas ya dok ya. Jadi kita juga bisa menempatkan diri. Jangan dipancing-pancing lah. Itu yang pertama. Yang kedua menurutku orang-orang Muslim memang perlu untuk belajar. Bahwasannya tidak serta-merta. Ketika kita tuh berbeda kita harus membenci. Itu salah banget. Kalau kita berbeda itu tidak boleh membenci. Bahkan yang aku bilangin kemarin. Kalau kita mau untuk mendakwai orang masuk ke dalam agama kita. Sebagaimana misalnya agama Kristen juga mau mendakwai orang untuk masuk ke dalam agama mereka. Maka kita harus tahu bahwasannya orang tidak ada satupun yang mau masuk kalau dibenci. Malah makin benci dia. Malah makin benci. Malah memberikan alasan untuk tidak masuk ke dalam agama itu. Nah itu harus diajarin pada orang-orang Muslim. Nah termasuk contoh misalnya kayak SKB dua menteri ya. Yang tentang pelarangan dan segala macam. Itu menurutku juga tidak satu yang salah sih. Sebenarnya ada bagian yang memang loh disitu memang pemukiman orang-orang Kristen. Dan disitu memang mereka perlu untuk ibadah. Kenapa gak dikasih ibadah gitu kan ya. Kan aneh itu tempat-tempat mereka. Mereka ada disitu. Mereka perlu tempat ibadah. Kenapa gak dikasih. Tapi ada juga beberapa yang memang dalam tanda kutip ada problem. Misalnya contoh membuat satu tempat ibadah di tengah-tengah yang memang mayoritas Muslim. Itu yang menurutku ya tadi. Kita gak bisa pukul rata sih. Bahwa ini pasti salah atau ini pasti benar. Enggak sih. Tapi kita lihat dulu kasus per kasus. Nah disitulah pentingnya untuk kemudian pemerintah. Pentingnya negara dalam menengahkan itu. Betul. Menengah itu seperti apa. Oke Pak Kiai silahkan berikan statement closing. Atau mereka dulu kali ya. Boleh mereka dulu. Boleh silahkan kirimkan pesan ke adik Felix Xiao. Andai kan saya misalnya mau didakwai kira-kira apa tuh. Ini beneran saya mau didakwai. Gak apa-apa. Kan boleh. Gak ada masalah. Kirimkan pesan kedamaian kepada adik Felix Xiao. Kepada sahabat-sahabatku asik. Yang sedang berpuasan. Iya. Umat Muslim. Saya mewakili. Bukan mewakili juga sih. Mewakili pengguru takjil. Kami apa kami ngucap syukur. Disi koma akan sampai tanggal 30 nanti. Kami ngucap syukur. Ada di tengah-tengah kalian. Kami seneng. Memang ada beberapa dari teman-teman yang Muslim mungkin. Membuat sesuatu yang mungkin kurang nyaman. Kurang enak. Dan di kami pun juga ada. Yang bikin kurang nyaman, kurang enak. Tapi saya pribadi percaya Indonesia tempat yang enak banget. Damai banget. Kalau masih bisa ke gereja beribadah. Tanpa ada gangguan yang cukup berarti. Bagi saya itu udah sangat oke. Jadi, terima kasih banyak untuk adik-adik. Kan kisah lebih dulu ya kan. Benar. Lampusan tahun lagi. Adik-adik Muslim. Teman-teman pesawat muslim yang udah menjaga. Udah menjadi kakak. Bukan kakak ya. Kayak apa? Mayoritas yang baik. Sama kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita lebih bikin lebih baik lagi. Agar bangsa ini udah kasihan lah. Udah terlalu banyak dikoyak-koyak sama yang namanya kerusuhan yang tidak penting. Oke. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan untuk 2045. Indonesia emas. Wah. Pemerintah ngurusin rakyat miskin aja. Jangan mikirin orang meragama lagi. Aku setuju. Pak Ustadz silahkan memberikan pesan. Saya sebagai wakil mayoritas asing. Wakil mayoritas sampe sipit gimana? Wakil mayoritas yang minoritas. Tapi tentu saja ya. Menurutku ya. Tetap muslim itu adalah karena dia itu yang banyak. Bagaimanapun juga. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman. Tetap orang-orang yang mayoritas itu harus mawas diri. Harus kemudian mereka untuk apa ya. Semacam kayak introspeksi. Karena bagaimanapun juga. Keimanan kita terhadap Tuhan. Keimanan kita terhadap agama. Bukan terhadap agama ya. Terhadap Allah ya. Terhadap Tuhan kita itu. Ya bergantung bagaimana cara kita untuk bisa treat saudara-saudara kita dalam agama lain. Jangankan agama lain Pak Pendeta. Orang yang gak beragama aja gitu kita diritulin. Makanya tadi ketika Pak Pendeta ngomong. Itu aku teringat dengan Abu Bakar yang bilang gini. Ini nasihat Abu Bakar pada pemimpin sih sebenarnya. Tapi pada semua muslim juga. Kata Abu Bakar gini. Lihatlah seorang pemimpin. Bukan dari bagaimana cara dia memperlakukan orang yang paling kuat. Tapi yang paling lemah diantara mereka. Nah itu artinya orang-orang muslim itu punya sebuah tugas yang besar. Ketika mereka bisa treat orang-orang yang paling lemah diantara mereka. Bukan yang paling kuat. Karena yang paling kuat gak perlu dibantu. Yang paling lemah gak perlu dibantu. Itu sih sebenarnya. Jadi saya meminta maaf atas perilaku saudara-saudara saya masih norak. Karena saya juga dipersekusi sebenarnya. Saya juga dipersekusi. Karena korban-kabaranya juga ya Pak. Mungkin bulan Ramadan kami makan. Dan kayaknya supaya gak dipersekusi saya tahu apa caranya. Kan selama ini kan gereja dijaga. Gimana kalau saya berdakwah di gereja? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Dalam satu syarat. Dalam satu syarat. Beriman dulu ya. Saya batis dulu. Oh berarti mau berdakwah minyak-minyaknya ya. Batis itu gue lima kali loh sehari. Setiap pekan sekali mandi wajib. Enggak, enggak. Gugyonan aja. Pak Gai, silahkan Pak Gai. Gus, Lex. Kalau dari gue simple aja. Kedepannya kita harus ganti kalimat toleransi antar umat beragama. Karena kalau toleransi antar umat beragama, mereka masih belum bertuhan. Makanya kita harus toleransi antar umat bertuhan. Karena yang bertuhan sudah pasti agamanya benar. Fiks jadi menteri agama. Waduh, Fiks ini dong. Masuk aja ke Allah. Kapan lu mau nyalon Lex? Oke, terakhir dari aku ya. Aku tuh merasa bangga dan keren banget sih. Aku ngerasa keren sih. Aku bisa bikin acara kayak gini punya. Aku ngerasa kayak acara ini secara keseluruhan. Memberikan pandangan baru. Memberikan isi yang baru. Dan ngajarin kita juga. Bukan hanya toleransi. Tapi juga belajar agama Islam. Dan pandangan-pandangan Islam. Beragama dengan cara yang waras. Dan yang terakhir. Untuk kalian semuanya. Sekali lagi aku menghimbau kalian. Bersenang hatilah ketika tetangga kita itu berbahagia. Dan bersusah hatilah ketika tetangga kita itu juga susah. Jangan senang ketika mereka senang. Jangan senang ketika mereka susah. Dan susah ketika mereka senang. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.